Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebuah vektor bagaimana jika sebuah vektor itu dirotasi. Jadi vektor dalam koordinat dua dimensi xy kemudian dirotasi sebesar theta. Dan kita sudah dapatkan persamaan hubungan antara komponen atau koordinat dari vektor setelah dirotasi terhadap komponen atau koordinat vektor sebelum dirotasi. Kita sudah dapat hubungannya dan kita sudah dapatkan sebuah matriks yang menghubungkan itu. Nah, kali ini bagaimana kalau bukan vektornya yang dirotasi, melainkan sumbunya yang dirotasi. Jadi sumbu x dan y ini yang dirotasi. Bukan vektornya yang dirotasi, sekali lagi, bukan vektornya yang dirotasi tapi sumbunya. Jadi misalnya sumbu x ini dirotasi sebesar theta. Jadi dirotasi dengan sudut sebesar theta. Maka otomatis y juga akan berotasi sebesar theta juga ya. Jadi ini sumbu x dan y setelah dirotasi sebesar theta. Nah, untuk vektornya, vektor R dengan komponen awal, sebelum dirotasi adalah x, y. Nah, x, y-nya berarti di sini ya. Di sini x, di sini y. Jadi komponennya x dan y ya. Ini x-nya di sini, y-nya di sini. Tentu terhadap sumbu sebelum dirotasi. Nah, setelah dirotasi, vektornya menjadi R aksen. Jadi setelah sumbunya dirotasi, vektornya akan tetap di sini ya. Nah, untuk membedakan dengan vektor sebelum dirotasi, kita beri tanda aksen di sini. Jadi besarnya sama saja ya. Nah, tapi komponennya berbeda kan? Komponennya kita beri tanda x aksen dan y aksen. Tentu x aksennya di sini, panjang ini ya. Sedangkan y aksennya ini kan? E aksennya ini ya. Terhadap sumbu setelah dirotasi, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini x, panjang x, ini panjang y. Terus ini panjang e aksen, ini panjang y aksen. Ini komponen vektor setelah dirotasi. Dalam hal ini sumbunya yang dirotasi, gitu ya. Oke, baik. Jadi kita mau mencari lagi hubungan antara x aksen dan y aksen ini terhadap x dan y. Jadi komponen vektor setelah perotasian terhadap komponen vektor sebelum dirotasi. Jadi x aksen dan y aksen kaitannya dengan x dan y. Nah, untuk itu kita selesaikan ya. Jadi kita lakukan sebuah, apa namanya, kita coba lakukan pengembangan ya secara geometri. Jadi kita beri garis bantu dulu di sini. Ya, yang memotong titik y ini di sini. Ya, garis bantu. Ya, garis bantu ini sama dengan panjang x aksen ya. Nah, terus kita hubungkan di sini. Baik, sekarang kita beri titik-titik supaya memudahkan. Sebagaimana di materi sebelumnya juga ya. Jadi di sini titik awal, titik pusat koordinat ini. Titik O. Kemudian titik di sini titik A. Di sini B. Di sini C. Dan di sini adalah titik D. Begitu ya. Nah. Oke, jadi ini titik O, A, B, titik C, titik D. Nah, di sini kita perhatikan. Di sini sudutnya teta. Nah, ini kan sama ya. Garis ini sejajar dengan ini. Terus garis yang biru ini sejajar dengan ini kan. Nah, tentu sudut di sini sama dengan di sini ya. Yaitu sama-sama teta. Nah. Oke. Baik, kita mulai dari x aksen dulu. Ini x aksen panjang ini. Itu kan sama dengan ya. Panjang BC tambah panjang AB ya. Atau panjang AB tambah panjang BC sama saja. Ya kan? Jadi x aksen ini panjang x aksen. Itu sama dengan panjang garis biru juga ini ya. Yang putus-putus ini. Ya, ini AB tambah BC atau BC tambah AB sama saja ya. Nah, sedangkan y aksen. Y aksen itu panjang ini. Itu adalah panjang AO. Panjang AO. Kurang ini kan? Kurang panjang ini. Panjang ini ya sama dengan panjang CD ya. Sekali lagi. Y aksen ini. Panjang y aksen itu sama dengan panjang AO. Kurang ini. Kurang ini. Ini ya panjang CD ya. Sama ya. Jadi AO kurang CD. Itulah y aksen. Nah, mari kita cari semua ya. BC, AB, AO, dan CD ini kita cari. Lebih tepatnya apa. Bernilai apa ya. Nah, mari kita perhatikan dulu segitiga ini. Segitiga siku-siku ini. Segitiga siku-siku ini. Yang tentu saja siku-sikunya di C. Jadi perhatikan segitiga siku-siku ini. Yang siku-sikunya adalah di C. Kalau kita cari sinus teta, berarti sisi depannya CD. Ya, sisi miringnya kan ini ya. BD ya. Ini. Yang menghubungkan sudut siku-siku ya. Sisi miring. Yaitu CD per BD. Nah, atau CD per... Nah, BD ini kan, panjang BD ini kan sama dengan panjang X ya. Ya kan? Jadi panjang BD itu sama dengan panjang X. Jadi BD-nya kita ganti dengan X. Maka kita dapatkan CD sama dengan X kali sinus teta. Oke? Jadi CD-nya kita sudah dapat nih. X kali sinus teta. Nah, sementara cos tetanya. Cos tetanya adalah sisi dekatnya, yaitu BC. Per sisi miringnya lagi. Ya kan? Itu definisi cos ya. Sisi dekatnya atau si mengapit sudut. Per sisi miring. Atau sisi miringnya tadi. BD ini adalah sama dengan panjang X ya. Nah, maka BC-nya kita dapat adalah X kali cos teta. BC sama dengan X kali cos teta. Oke, BC-nya sudah dapat lagi ya. Oke, berikutnya mari kita lihat segitiga ini. Mari kita lihat segitiga siku-siku OAB ini. Perhatikan segitiga siku-siku OAB. Yang tentu saja siku-siku di A. Jadi sekali lagi, perhatikan segitiga OAB. Siku-sikunya di A. Kalau tadi segitiga BCD. Tadi ya, jadi kita dapatkan dari segitiga siku-siku BCD yang siku-siku di C. Kita dapatkan dua persamaan ini. Berikutnya kita lihat segitiga siku-siku OAB yang siku-sikunya di A. Baik, kita cari lagi sin dan cos-nya. Nah, di sini steta juga ya. Sinus steta adalah sisi depannya. A, B. Ya, per. Ini siku-sikunya kan. Eh, sorry. Ini sisi miringnya kan. Yang menghubungkan sudut siku-siku ini. Ya. Ini menghubungkan sisi sudut siku-siku. Jadi, sisi miringnya adalah B panjang BO ya. Jadi, sin teta adalah AB per BO. Nah, panjang BO itu kan sama dengan panjang Y kan? Oke. Jadi, panjang BO ini sama dengan panjang Y. Jadi, kita ganti BO-nya dengan Y. Maka, kita dapatkan AB sama dengan Y kali sinus teta. Ya. Nah, AB-nya sudah dapat. Berikutnya cos. Kalau cos teta ya, sisi dekatnya yaitu OA atau AO, panjang AO, per sisi miring lagi ya. Panjang AO per sisi miring. Sisi miringnya tadi adalah Y. Sama ya. Ini. Maka, AO sama dengan Y kali kos teta. Jadi, dari segitiga A, segitiga O, AB yang siku-siku di A ini, kita dapatkan dua persamaan ini. Oke. Nah, dari sini maka kita sudah bisa melanjutkan dua persamaan ini. Jadi, kita menggunakan dua segitiga tadi ya. Segitiga yang di ini dan segitiga yang ini dan kita dapatkan empat persamaan. Baik, untuk X aksen dulu. Jadi, BC-nya kita ganti X kali kos teta. Terus, AB-nya kita ganti Y kali sin teta. Oke ya. Berikutnya ya, aksen. Y aksen, AO-nya adalah Y kos teta. Kurang, CD-nya adalah X kali sin teta. Kita substitusi. Empat persamaan ini kita substitusi ke X aksen dan Y aksen. Maka, kita dapatkan ini. Oke, ini kita coba tulis ulang Y aksen-nya ini. Kita tulis ulang supaya yang ada X-nya di bagian sini ya. Ini kan X-nya di bagian sini. Kita bawa ke sini. Kita tukar ya. Ini kan sama saja. Jadi, negatif X sin teta tambah Y kos teta. Supaya di sini sama-sama X, di sini juga sama-sama Y. Ini kita bawa dari sini Y kos teta. Kita tukar tempat antara negatif X sin teta dengan Y kos teta ini. Kita tukar tempat jadi seperti ini. Supaya sama-sama X di sini, sama-sama Y di sini. Nah, supaya kita bisa bikin matriksnya. Jadi, matriksnya X aksen Y aksen ini. Jadi, di sini kos teta sin teta. Kos teta sin teta bagian sini. Terus, untuk Y aksen-nya, negatif sin teta, positif kos teta di sini ya. Seperti itu ya, pembuatan matriksnya. Terus, di sini X, Y. Jadi, ini kan kalau kita selesaikan ya, X aksen sama dengan kos teta kali X tambah sin teta kali Y. Gitu ya. Y aksen sama dengan negatif sin teta kali X tambah kos teta kali Y. Gitu kan, kalau perkalian matriks. Jadi, ini kita tampilkan ke dalam bentuk matriks. Nah, ternyata, jadi antara X aksen dan Y aksen ini, hubungannya dengan X dan Y itu dihubungkan oleh matriks ini. Oke, kita buat dalam bentuk notasi, vektor. Jadi, ini vektornya, vektor R aksen tadi, ini komponennya. Terus, ini matriksnya. Kita beri tanda M saja, matriks M. Simulkan dengan matriks M. Terus, ini komponen dari vektor R ya. Jadi, seperti ini. Dengan M, kita sebut sebagai matriks rotasi. Ya, matriks rotasi. Nah, ini juga, kadang ya, dalam buku-buku lain menggunakan istilah transformasi koordinat. Ya, jadi, mula-mula vektor itu punya koordinat X, Y. Kemudian, kita rotasi koordinatnya. Maka, vektor tersebut berubah koordinatnya menjadi X aksen dan Y aksen. Makanya disebut transformasi koordinat. Jadi, sumbunya yang kita rotasi. Vektornya tetap, nggak dirotasi. Makanya, disebut juga transformasi koordinat. Jadi, ini juga disebut transformasi koordinat ya. Karena koordinatnya kita transformasi, kita ubah.